. Otoritas Arab Saudi untuk pertama kalinya membuka pendaftaran bagi calon tentara wanita. Pendaftaran dibuka sejak pekan lalu hingga hari Kamis nanti. Langkah militer Saudi untuk menerima wanita sebagai tentara merupakan terobosan baru di kerajaan Kayak Minyak tersebut. Proses seleksi untuk calon tentara wanita mencakup wawancara pribadi dan berbagai tes lainnya. Direktorat Jenderal Keamanan Umum seperti dikutip Gulnyus, Senin, 26 Februari 2018, menyatakan pelamar harus warga negara Arab Saudi yang dibesarkan di Arab Saudi. Pengecualian berlaku bagi mereka yang berada di luar negeri karena tinggal bersama ayahnya untuk menjalankan tugas negara secara resmi. Pelamar harus memegang setidaknya injazah SMA atau yang setara. Umur pelamar antara 25 hingga 35 tahun, tinggi badan minimal 155 cm dan rasio berat badan dengan tinggi badan harus baik atau ideal. Kandidat yang lulus tes penerimaan, akan menjalani wawancara pribadi dengan para ahli dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Pelamar juga harus memiliki catatan perilaku yang baik dan tidak boleh menjadi pegawai pemerintah atau pernah bekerja di militer. Dengan kondisi tersebut, pelamar tidak boleh menikah dengan warga non-Saudi dan wajib memiliki kartu identitas dan tinggal di wilayah yang sama di mana pekerjaan ditawarkan. Dirjen tersebut mengatakan bahwa kandidat yang lulus akan diangkat ke institusi di Riyad, Makkah, Madinah, Qasim, Asir, Al-Bahar dan wilayah lain di Provinsi Timur. Terima kasih telah menonton!